Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau sharing ke temen-temen Cara pake sunscreen yang bener Dengan takaran yang tepat So please keep on watching Temen-temen, apa kabarnya? Kali ini Seneng banget, aku mau sharing lagi Ke temen-temen, cara pake sunscreen Yang bener, karena banyak banget Yang komen di youtube channel aku Di video review sunscreen aku Katanya mereka tuh kebingungan Gimana sih cara pake sunscreen yang bener Urutannya kayak gimana Terus berapa sih takaran yang tepat Untuk kita pake sunscreen Sehingga kulit kita itu bisa terprotek Matahari dengan Betul gitu ya temen-temen Oke sekarang aku akan Langsung mulai aja ke videonya Yang pertama aku mau bilangin Ke temen-temen bahwa sunscreen itu Penting banget untuk kamu pake Kenapa? Karena Sunscreen itu bisa melindungi kulit kamu Dari paparan sinar matahari Yang bisa menyebabkan Permasalahan kulit Jadi Permasalahan kulit nomor 1 itu Berasal dari sinar matahari Yaitu Bisa kena Kulit Bisa kena Noda hitam Sunspot Kamu bisa juga Kena bakar Gitu ya Menghitam Kayak gosong Dan lain sebagainya Itu kenapa Kamu perlu banget Pake yang namanya sunscreen Untuk melindungi kulit kamu Gitu ya Nah jangan difikir Kalau sunscreen juga Nggak bisa berbuat Banyak ke kulit kamu Karena apa? Karena sunscreen juga bisa menghindari kamu Dari jerawat ya temen-temen Dan bisa juga Melindungi kulit kamu Dari Sekarang akibat bekas jerawat Yang kamu punya Jadi Ini penting sekali Untuk kamu tahu temen-temen Bahwa Memang sunscreen tidak bisa Memudarkan bekas jerawat Sampai 100% ya Tapi Dia bisa Paling enggak Dia bisa Melindungi kulit kamu Yang kena bekas jerawat Supaya lebih Nggak tambah parah Gitu ya temen-temen So Itu dia Pentingnya pake sunscreen Jadi Please mulai sekarang Pake sunscreen Karena sunscreen itu adalah Skincare Yang wajib banget Kamu punya Kalau misalkan Kamu punya Sebanyak itu Produk Skincare Tapi kamu nggak pake sunscreen Menurut aku itu Sia-sia banget Karena Yang tadi aku bilang Skin problems Atau permasalahan kulit itu Berasal Nomor satunya Dari sinar matahari Jadi Keep in mind Kamu harus pake Sunscreen ya Jangan sampe skip Oke Nah itu dia tadi Pentingnya sunscreen Untuk kulit kamu Yang sekarang Aku akan ngomongin Bagaimana urutan sih Pake sunscreen gitu ya Temen-temen pada banyak yang bingung Pake mana duluan Ya pake Day Moisturizer Apakah pake Toner dulu Atau pake Sunscreen dulu Jadi banyak yang bingung Aku liat ya Jadi sebenernya Gampangnya gini Temen-temen Sunscreen itu dipake Paling terakhir Di step Skincare Routine kamu Di pagi hari Jadi kamu Boleh banget Pake Skincare Apapun Di pagi hari Kamu bisa pake Toner Kamu bisa pake Essence Kamu bisa pake Serum Abis itu Tahap terakhirnya Kamu harus pake Sunscreen Jadi sunscreen Intinya adalah Di tahap yang Paling akhir Dari Perskincarean Kamu Gitu ya Oke Sampai sini Paham ya Jadinya Sekarang Gak ada lagi Alasan Buat Skip sunscreen Dan gak tau Cara pake Sunscreen Oke Nah Kalo misalkan Kamu udah tau Tahap terakhir itu Adalah sunscreen Dari sunscreen itu Kamu bisa pake Makeup Jadi jangan salah juga Kalo misalkan Pake sunscreen Bisa banget Pake makeup Kamu boleh pake makeup Kamu boleh pake bedak Kamu boleh pake everything Di kulit kamu Yang mending Kulit kamu udah terproteksi Dari Sunscreen Oke Nah Kalo misalkan udah Kita akan masuk Kepada Berapa sih takaran Yang tepat Untuk pake sunscreen Karena banyak banget Ini yang Komen di Video aku Kak Berapa sih Yang bener Pake sunscreen itu Jadi gampangnya adalah Kalo misalkan Kamu gak tau Takarannya Takarannya adalah Dua jari ini Temen temen Dua jari ini Kamu pakein aja Disini Sama disini Nah itu adalah Yang paling tepat Untuk pake Keseluruh muka Atau Sampai leher Juga boleh Gitu ya Temen temen Dan Aku juga Mau infoin Bahwa Kalo pake Sunscreen itu Gak boleh Sedikit Kenapa Karena Nantinya Kulit kamu itu Gak bisa Terlindungi Sepenuhnya Artinya apa Artinya Kalo misalkan Banyak yang Bolong-bolong Gitu Ya jadi Kulit kamu itu Bisa Kena Flag-flag Hitam Gitu Masih bisa Kena Damage Dari matahari Itu Kamu bisa Kena Flag-flag Hitam Kamu bisa Cepet Keriput Kamu bisa Cepet Gosong Gitu Kalo misalkan Sunscreen kamu Sedikit banget Gitu Jadinya Perlu Kamu tau Bahwa Sunscreen itu Pakainya harus Generous Gak boleh Kurang Gak boleh Juga Berlebihan Dan yang Paling tepat Dua Dua Jari Seperti Ini Jadinya Aku akan Demoin Seberapa Banyak Pake Sunscreen Kali ini Pake Biore UV Biore UV Ini Menurutku Sunscreen Yang Enak Banget Dipakenya Karena Gak Berasa Pake Sunscreen Terus Dia Adalah Chemical Sunscreen Jadinya Untuk Di kulit Itu Bener-bener Cepet Banget Menyerapnya Gak Perlu Nunggu Lama Dan Gak Perlu Effort Yang Lebih Untuk Ngeblend Dia Cepet Ngeblend Dan Langsung Rata Dan Itu Gak Lengket Sama Sekali Jadinya Ini Bisa Jadi Rekomendasi Kamu Juga Kalo Misalkan Kamu Kulit Berminyak Kamu Bisa Pake Sunscreen Biore Karena Ini Sunscreen Base Air Kalo Dipake Adempol Ya Adempol Dan Gak Berat Sama Sekali Kamu Bisa Pake Makeup Setelahnya Tuh Liat Aku Ya Banyak Emang Banyak Gak Usah Takut Takut Pake Sunscreen Gak 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 Takut Abis Kan Memang Dia Harus Dibeli Secara Rutin Skincare Yang Lainnya Perlu Tapi Ini Wajib Temen Temen Nah Gitu Nah Udah Kalo Misalkan Lihat Ada Glow Natural Dari Si Sunscreen Ini Tapi Yang Jelas Dia Gak Lengket Dan Gak Berminyak Banget Nanti Setelah Kita Udah Beraktifitas Ada Dua Jenis Macem Sunscreen Yang Perlu Kamu Tahu Yang Pertama Physical Sunscreen Atau Mineral Sunscreen Itu Sering Banget Kita Temuin Di Drugstore Yang Pertama Ada Garnier Sunscreen Ini Ini Adalah Physical Sunscreen Atau Mineral Sunscreen Karena Dia Apa Itu Namanya Karena Dia Pake Zinc Dioxide Temen Temen Pake Kandungan Itu Dan Dia Itu Seperti Ini Warnanya Putih Lotion Terus Ada White Cast Masih Bisa Kamu Lihat White Cast Tapi Seperti Ini Ini Salah Satu Physical Sunscreen Untuk Kamu Yang Kulitnya Rada Sensitive Aku Suggest Kamu Untuk Pake Physical Sunscreen Atau Mineral Sunscreen Gitu Kalau Misalkan Kamu Anaknya Gak Suka Yang Lengket Gak Suka Yang Berat Kamu Bisa Pake Chemical Sunscreen Chemical Sunscreen Itu Biasanya Pake Terus Disini Aku Ada Rekomendasi Chemical Sunscreen Dari RH21 Dia Chemical Sunscreen Dia Gak Ada White Cast Dan Dia Dipakenya Adem Banget Juga Dan Gampang Banget Diblend Jadi Kelebihan Dan Kekurangannya Ada Banget Kalau Chemical Sunscreen Diblend Pasti Gampang Karena Gak Ada White Cast Sedangkan Physical Sunscreen Diblend Agak Lumayan Usaha Tapi Ya Gak Apa Si Itu Selera Masing Masing Aja Kalau Kamu Suka Chemical Sunscreen Go For It Tapi Memang Dia Cenderung Bisa Clock Force Jadinya Kamu Harus Double Cleansing Kalau Misalkan Physical Sunscreen Itu Biasanya Semua Orang Cocok Sih Jadinya Begitu Teman Teman Cara Pake Sunscreen Yang Benar Semoga Kamu Bisa Ada Bayangan Sekarang Terus Aku Mau Bilang Juga Bahwa Sunscreen Itu Sekarang Ada Yang Tone Up Tone Up Itu Artinya Bisa Mencerahkan Kulit Kamu Jadi Kalau Pake Sunscreen Juga Ada Tambahan Kamu Kulit Cerah Disini Ada Rekomendasi Sunscreen Yang Tone Up Ada Dua Yang Pertama Dari Skin Aqua UV Tone Up Yang Ini Teman Teman Ini Enak Banget Dipakenya Dan Dipake Makeup Juga Gak Berat Sama Sekali Sedangkan Kalau Yang Ini Biore UV Tone Up Milk Dia Lumayan Oke Juga Kalau Misalkan Kamu Mencerahkan Juga Tuh Seperti Ini Dua Duanya Oke Tapi Aku Prefer Skin Aqua Untuk Harganya Juga Lebih Murahan Ini Ini The Best Banget Pokoknya Yang Tone Up Kalau Ini Aku Kurang Suka Cuma Ini Juga Bagus Sih Gak Jelek Artinya Kalau Misalkan Kamu Mau Physical Sunscreen Ada Garnier Atau Ada L'Oreal Juga Yang Ini Teman Teman Ini Juga Bagus Banget Untuk Kulit Berminyak Dan Normal Juga Oke Sedangkan Kalau Misalkan Kamu Suka Yang Chemical Sunscreen Aku Ada Biori UV Yang Ini Atau Kamu Bisa Pake RH 21 Yang Ini Jadi Gitu Aja Teman Teman Semoga Ada Sesuatu Yang Bisa Kamu Ambil Video Ini Jangan Lupa Like Video Kalau Kamu Suka Dan Subscribe Channel Aku See you Next Time Bye Bye